Ini adalah Eddie Gordo. Dulu waktu jaman Tekken 5 di PS2, karakter ini bener-bener ditakuti di komplek rumah gue. Hanya dengan spam pencetan X dan bulat, karakter ini menjadi tak terkalahkan. Jadi dengan kesepakatan bersama, waktu itu teman-teman gue nge-bun dan melarang penggunaan Eddie di Tekken 5. Sejak saat itu gue selalu beranggapan kalau Eddie ini karakter yang OP banget di Tekken. Tinggal pencet sembarangan terus auto-win, buset dah. Waktu awal belajar Tekken, gue sempat liat-liat gameplaynya Eddie di turnamen. Dan anehnya, dari semua pertandingan yang gue tonton, gak ada satupun pro player main Eddie dengan pencet sembarangan. Sumpah gue bingung banget waktu itu, dan ada satu pertanyaan yang muncul. Kenapa mereka gak nge-spam X bulat aja buat menang? Jujur dulu gue bener-bener gak tau jawabannya. Tapi setelah gue lumayan mengerti Tekken, ternyata nge-spam itu ada banyak kelemahannya. Nah, akhir-akhir ini gue jadi tertarik buat main Eddie. Semuanya terjadi setelah menonton Bang Nama, pro player Eddie dari Indonesia yang bermain di turnamen Australia kemarin. Waktu pertama kali gue terjun ke online match dengan Eddie, tentunya gue coba main dengan nge-spam X bulat. Namun sayangnya, gue sama sekali gak bisa menang. Karena Eddie gue bisa di-counter dengan dua cara mudah. Yang pertama, setiap serangan di Tekken itu punya jangkauan tertentu. Jadi kalau gue nge-spam gak jelas dengan Eddie, musuh gue hanya perlu jaga jarak, terus ngepanis serangan gue yang meleset. Yang kedua, musuh gue bisa nge-counter pencetan ngesel gue dengan serangan counter hit, terus dapet combo yang sakit. Wah, kalau udah kena combo counter hit, waduh, damage-nya lebih dari setengah darah, dan udah pasti kalah sih. Karena teori nge-spam gak bisa bikin gue menang pake Eddie, gue memutuskan buat belajar cara main Eddie yang bener. Jadi 10 jam gue habisin buat belajar si Eddie, mulai dari gerakan sampe combo dasarnya gue hafalin. Tujuan gue belajar Eddie adalah untuk mencapai ring ungu dengan Eddie. Tapi kali ini, gue akan mencoba mencapai ring ungu hanya dalam satu hari. Kalau gue gagal mencapai ring ungu dalam satu hari, gue akan buat video push rank dengan salah satu karakter yang paling sulit buat dikuasai, yaitu Steve Fox. Ya, gue tau perjalanan ini bakal susah, guys. Tapi untungnya gue dibantu oleh Bang LZN lewat live chat. Beliau adalah salah satu pemain Eddie yang sangat jaga dari Indonesia. Perjalanan gue kering ungu dengan Eddie ternyata gak semudah yang gue kira. Ada beberapa tantangan dan rintangan gila yang harus gue lewati. Inilah cerita perjalanan gue. Dengan sisa 7 jam sebelum berakhir, gue ketemu pemain Brian. Awalnya gue yakin banget bisa menang, tapi ternyata Brian ini jago. Dan dia udah bisa menggunakan mekanik sulitnya si Brian. Nanti kalian bakal lihat. Oh, lancar. Wah! Kena counter hit. Di awal sesi ini, gue bener-bener gak sabaran. Jadi sering banget kena counter hit. Waduh. Kayaknya kita mati nih, guys. Sampai dinding nih. Oh. Udah di screw, gak? Puset! Di renda ketiga, gue coba buat main lebih sabar juga defensif. Strategi ini cukup bagus buat lawan Brian. Nice. Oke, lumayan, lumayan, lumayan. Tapi karena gue terlalu defensif, Brian ini berhasil menembus pertanganan gue dengan taun tengkul. Ini adalah mekanik Brian yang sangat sulit untuk dilakukan, guys. Wah! Tembus. Waduh, mati. Nice, nice, nice. Oke, oke. Setelah kekalahan tadi, gue menyimbangkan defense dan offense dengan serangan-serangan ini yang cepat. Beragam low dan mid gue pake untuk menambah bumbu dalam pertarungan ini. Oke. Oh, oh iya. Di ronde selanjutnya, akhirnya dia mulai melakukan banyak kesalahan. Untungnya gue siap buat ngepanis dengan kombo. Mati kau. Siap tau yang sampe diding? Oh, gak bisa. 10. Bagus ya. Defense gue harus tetap ada. Karena headset kick-nya si Brian bisa diangkat oleh Eddie. Nice. Ah, timing gue. Kalah. Oh. Please jangan nge-drop. Oh my god. Oh. Hoki, 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 hoki. Sekarang gue coba buat mencicil darah si Brian dengan serangan pokimnya Eddie. Terlihat Brian-nya udah mulai pake serangan defensif untuk mencegah gue mendekat. Sekarang gue bisa memancing dia buat melakukan kesalahan. Ke player 2. Karena player 2 gue bisa. Nice. Oke, mantap, mantap, mantap. Oh. Kita bungkus. Kita bungkus. Setelah mengalahkan Brian, gue ketemu pemain gantiu yang gila banget dari Filipina. Match pertama berlangsung sengit banget. Wah. Oke, kita bungkus. Nyampe dinding mungkin? Oh. Oh, gila. Sakit banget, Eddie. Waduh, mati kita. wow wow wowow wow 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 wowow wowow wow 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 wow. Oke setelah serepel ini kaya oh 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 oke. Waduh Waw wow 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 w. buset nge-split lagi bujur-bujur kalau orang banjar ya guys ya waduh gila ringnya jauh banget spring kick what jurus rental aduh jurus rental gue beku nice ya nangis ya Allah apa itu salah pencet ya yang penting kita mungkus wah wah itu dia ser ini dulu kita ke bawah oh 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 duskoy duskoy rental wah no terbantai kekalahan pertama ini hanyalah awal dari sebuah kegilaan guys karena di match selanjutnya wah gue bener-bener dipermalukan lumayan uh wah stick gue rusak wah stick gue rusak asli-asli asli gak bisa mencet tadi waduh kacau wah wah kayaknya dia gak bisa lompat mantingan kayaknya aduh semakin gue mencoba buat menang semakin gak bisa gue menang lawan ini orang jujur aja di titik ini mental gue udah kena nih karena waktu itu ada ratusan viewer yang nonton gue dipermalukan oleh Ganryu ini namun dengan waktu yang semakin menipis gue mencoba buat ganti timing dan bermain lebih agresif perlahan-lahan gue menemukan kelemahan Ganryu ini ternyata dia gampang panik kalau di pressure setelah gue tau kelemahannya inilah yang terjadi guys ngerti gue guys oke 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 liat nih liat nih liat nih liat nih oke nice aduh wah ngerti gue ngerti gue nice 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 kanryu pun akhirnya berhasil di kalahkan namun perjalanan masih panjang jadi gue memutuskan buat main lebih ngegas oh ini keren tweet seinget gue nice panis oke kita bugus nice nice salah pencet tapi kita bugus oh wah riski bet kenapa gue kayak gitu dia bahaya bet jangan 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 yang ditiru guys itu bahaya banget tadi nice oke satu lagi satu lagi mungkin solid harus solid tetap solid kita main promosi setelah promosi melawan Kazuya gue mencoba buat pake serangan-serangan Bang LZN seperti string dan bantikan si Eddie ternyata serangan-serangan tersebut bagus banget buat dipake bisa dintrap guys wow gue bertambah tuh kayaknya kita harus spam LZN dah ini guys pilih gue iya gak sih LZN 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 buset apakah ini guys sepet LZN waduh ini memang harus spam LZN sih saat melawan noktis matahari sudah mulai terbenam jadi gue putuskan buat istirahat dan sholat oh azan setelah istirahat gue melanjutkan perjalanan untuk mencapai rank seriu meski sempat kesulitan melawan Brian ini untungnya gue bisa menang berkat timing dan counter hit gue oh iya sayangnya Brian ini gak bisa ngelepas bantingannya si Eddie jadi ada banyak banget damage gratis yang gue dapetin oke mati kau akhirnya seriu oke mantap mantap oke let's go let's go dengan sisa waktu 4 jam lebih di rank seriu gue ketemu pemain Leo yang sangat jago di sesi ini ada banyak banget kesalahan yang gue lakukan mulai dari salah panis salah kombo waduh pokoknya banyak dah salah kombo gue namun gue tetap mencoba buat positif nice splat nice harusnya menang nih nice perfect pada akhirnya pertarungan menjadi sangat sengit nice oh ngangkat ya oke gue terlalu takut tadi aduh dinding lagi oh oke semua belum berakhir sebelum berakhir guys meski sempat meski sempat melakukan comeback di final round gue udah mulai pasrah entah kerasukan apa waktu itu gue putusin buat pencet sembarangan dan hasilnya bener-bener memalukan guys aduh terpaksa pencet sembarangan pencet sembarangan mungkin bisa oh no setelah beberapa match sengit gue mulai paham cara Leo ini main di match ini gue coba buat bikin dia kesel di round ke 2 gue nge-spam stringnya si Eddie sampe dia kesel bener-bener leonya udah ke blender dah nice tidak hanya itu di round ke 4 gue jaga jarak terus dengan backdashnya si Eddie dan inilah yang terjadi nice nah kenapa nih bruh sekarang waktunya buat contact dulu guys itu nama panjang bud ya lahir di kereta api kayaknya LZN SREPET COUNTER COUNTER nice nice ngokok besi nice kejadian ngedrop wah mantap 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 apakah ini jonding oke ke bawah dulu kita 13 buset gatal banget gatal aduh 2 nice mau kemana saya repet ke bawah dulu kita oke gimana oke oke nice eh bang nama kita lagi ini bang pengen buat konten edi bang buka aja bisa jadi wah oke oke satu lagi satu lagi oke ini dia ini dia ini dia ayo let's go no oke oke biasaan gue sih promosi selalu kayak gini mainnya gak jelas gitu oke oke let's go let's go let's go let's go wey meski sempat kalah di awal match gue berhasil membalikan keadaan dengan ngepanis setiap kesalahan brand ini let's go rank Suzaku berhasil gue dapatkan tinggal satu rank lagi sekarang waktu gue kurang dari 3 jam tapi bukannya main dengan bagus saat gue melawan noktis rank ugu ini perasaan takut mulai datang entah kenapa gue jadi takut banget takut buat nunduk takut buat menyerang dan yang paling parah adalah gue takut salah jadi di round 1 gue bener-bener diam membeku doang gak ngapa-ngapain saat waktu mulai habis baru gue bangkit tapi sayangnya gue udah kelar RD masih ada 7 detik 7 detik 7 detik 7 detik wah oh dikit lagi aduh gak bisa fokus gue gimana ya gimana ya di round keempat gue harusnya udah menang tapi lagi-lagi gue membeku dan gak ngepanis serangannya noktis aduh gue harusnya udah menang tadi tuh salah panis gue gue beku ya Allah kenapa gue kayak gini main ngancur gini guys di match selanjutnya gue coba untuk lebih berani oke let's go let's go man let's go bisa bisa let's go gak ada penakut-penakut disini guys oke oke itu itu tuh jangan takut bangkit let's go gak ada disini jiwa pemberani let's go pemberani pemberani yakin dan percaya jangan kena hit nice nice timing edi no koku kapoira 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 satu lagi satu lagi guys satu kali lagi guys satu kali lagi guys satu kali lagi guys sekarang gue hanya perlu memenangkan satu match lagi untuk mencapai reng u tapi di promotion match ini gue bertemu Yoshimitsu karakter ini susah banget untuk dilawan jujur gue bener-bener ngerasa takut banget begitu liat Yoshimitsu gue udah yakin bakalan kalah namun setelah melawan noktis tadi gue sadar sekarang saatnya untuk menjadi berani lebih dari apapun no ke bawah dulu gila oke oke fokus 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 repet oh ke bawah dulu gila no 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 oh oh bentar komponya apa komponya apa ke bawah dulu kali oke ke bawah dulu kali oke improvisasi oke trade no kecepatan oh no di flash 0 0 abar ya udah 9 counter hit aduh gimana nih gimana nih oh no oh no oh no oh no aduh go check kita guys oke 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 rd oke Satu lagi Satu lagi Oh my god Oh my god Siap Satu lagi guys Serepet Homing No di flash Gak apa Gak apa Gak apa Gue bisa Gue bisa Gue bisa Gue bisa coy Gue bisa coy Oh no Oke Mid No di flash terus ya Lupa gue No Nice block Oke 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 Oh Oh nice block Oh my god No ngilang Banting Let's go Itu guys Hikmahnya apa guys Jadilah berani guys Tris dah Jadilah berani guys Di pedir Liatra berani guys D Twin Jadilah berani guys Rikki